Kita ke informasi pertama saudara TNI Angkatan Laut Komando Armada 3 menggagalkan penyelundupan kayu gaharu dari kapal kargo KM Klariti 08 di perairan Tehoru, Maluku Tengah. Selain mengamankan kayu gaharu ilegal, TNI Angkatan Laut juga menemukan sejumlah dokumen surat-surat kapal yang tidak lengkap. Kapal KM Klariti 08 ini ditangkap Satuan Patroli Pengamanan Laut TNI Angkatan Laut Komando Armada 3 saat berlayar melintasi perairan Tehoru, Maluku Tengah menuju Bemo Seram bagian timur. Kapal ini ditangkap lantaran kedapatan memuat 31 kilo kayu gaharu ilegal dari Bintuni, Papua. Selain mengamankan kayu gaharu, petugas juga menahan nahkoda kapal dan mengamankan 23 ABK. Saat dilakukan pemeriksaan, nahkoda kapal tidak bisa menunjukkan sejumlah dokumen kapal kepada petugas seperti surat persetujuan pelayaran, tidak memiliki sertifikat peti kemas, dan 3 ABK tidak mempunyai sertifikat basic safety training, serta muatan kayu gaharu tanpa dokumen. Menurut Panglima Koarmada 3 Laksamana TNI Dadi Hartanto, kapal ini merupakan kapal kargo yang pada saat ditangkap muatannya, terdiri dari kayu lok 959 batang, kopra 225 ton, kontainer 9 unit, 8 isi biji coklat, dan 1 kontainer berisi kayu gaharu. Dukakan pelanggaran kapal tersebut, bahwa KM Klariti 08 diduga melakukan kegiatan pelayaran dari Bintuni, Papua, menuju BIMU tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan pelayaran atau SPD. Muatan kayu gaharu atau soswa, seperti ada di depan dengan mas kalian, tidak terdaftar dalam manifest muatan. Yang kelima, muatan kayu gaharu soswa yang berada pada peti kemas dengan jumlah 31 kolin. Pada saat pemeriksaan, tidak memiliki dokumen resmi. Selanjutnya, akan diserahkan kepada BPNS atau penyidik pegawai invisibil kegiatan, untuk proses untuk bergiatan. Guna penyelidikan kapal Kariti 08 ini sementara diamankan di Dermaga TNI Angkatan Laut, Tawiri, Kota Ambon, bersama ABK dan Nahkoda Kapal, untuk dimintai keterangan oleh penyidik Gakum, Palai Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku, Papua, Seksi Wilayah 2 Ambon dan Penyidik Lantamal 9 Ambon. Emanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku